Terpantau hari ini, Senin 1 Juli, salah satu mal di Jalan Untung Suropati, Samarinda, Kalimantan Timur tak lagi menerapkan pembayaran parkir uang tunai. Sejumlah mobil melalui pintu masuk mal sudah menggunakan kartu pembayaran non-tunai. Pengendara mobil tak lagi harus mengambil karcis kartu parkir. Cukup ditempel dan pintu pelang terbuka dengan otomatis. Kepala Dinas Perhubungan HMT Manalu langsung memantau penerapan di lapangan bersama jajaran dan petugas mal. Kita nanti tanya ke perbankan. Perbankan ya? Harga per parkirnya sini apada ditemukan mal atau pemerintah? Harga itu akan ditemukan mal atau pemerintah. Pada hari ini kita akan menghubung 3 idit di mal, bentara Lopeman, sama sentrum. Oke, karena kami di sini saya menjelaskan mal. Namun sejumlah pengendara motor terlihat masih mengambil karcis untuk berkunjung ke mal. Di pintu keluar, sejumlah pengunjung pun terpaksa harus berhenti untuk membeli kartu. Sejumlah petugas mal melakukan pemberitahuan untuk pengendara membeli kartu. Petugas yang berjaga terlihat membantu untuk melakukan pelayanan pembuatan kartu. Salah satu warga pun mengatakan penerapan bayar parkir non-tunai ini cukup efektif. Harga pembuatan kartu parkir pun masih terjangkau. Namun berbeda bagi Muhammad Nur, salah satu pengunjung mal. Masih keberatan soal harga kartu. Menurutnya membeli kartu Rp50.000 dengan saldo Rp10.000 masih belum menjangkau semua kalangan. Menurut apa itu sudah sesuai atau ketinggian? Petugas mal yang berjaga menghimbau untuk pengunjung yang belum memiliki kartu parkir untuk segera membuat. Rencananya seluruh mal di Samarinda akan menerapkan e-parkir.